Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik di video kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu bagaimana cara mengganti keyboard laptop asus di tipe x441u disini saya sudah menyediakan keyboard baru dan perlengkapan yang saya pakai sangat sederhana yaitu solder dan obeng baik untuk tahap awal disini saya akan membongkar casingnya dulu ya di casing ini terdapat ada beberapa baut yang harus anda lepaskan kurang lebih sekitar 10 baut Oke teman-teman bagi anda yang belum paham bagaimana cara bongkar casing tersebut atau mengganti keyboard laptop ini silahkan simak back-back saja videonya Nah untuk di seri laptop ini ada beberapa tipe yang cara bongkar dan cara pasangnya itu sama yaitu ada di tipe asus x441n x441s x441m x441u ada pun beberapa tipe yang saya agak lupa Hai itu sama persis cara bongkarnya untuk mempersingkat waktu di sini saya sambil membongkar casing dan sambil memanaskan solder tersebut yang ingin saya gunakan sebentar agar sebentar solder tersebut saya langsung gunakan baik untuk pembongkaran bautnya sudah selesai sekarang kita ke tahap selanjutnya dimana tahap ini saya akan memperlihatkan cara yang aman bongkar casing tersebut di sini saya menggunakan tempat bekas kartu ya Hai saya gunakan ini untuk menghindari lecetnya casing nah bagi teman-teman yang pemula atau yang belum berpengalaman di sini saya sarankan anda harus hati-hati di cara bongkar casing tersebut Hai Oke teman-teman untuk tahap pembongkaran casing ini sudah hampir selesai Hai kita cek baik-baik dulu apakah casingnya sudah terlepas semua atau belum aman Hai Oke teman-teman di tahap selanjutnya Anda harus berhati-hati dalam mengangkat casing tersebut dikarenakan di bawah casing ini ada fleksibel keyboard dan tosspad Oke teman-teman bisa lihat di sini kita lepas perlahan fleksibel keyboard-nya nah bagian di dalamnya lagi ada fleksibel tosspad kita lepas Oke Hai untuk bagian tahap ini Anda juga jangan lupa melepas kabel fleksibel tosspadnya Oke teman-teman sekarang kita ambil soldernya yang sudah dipanaskan tadi nah solder ini kita gunakan untuk mengangkat kaki-kaki yang menempel pada keyboard Hai di sini Anda juga disarankan untuk selalu berhati-hati di dalam melakukan atau mengangkat kaki-kaki yang menempel tersebut untuk menghindari Hai rusaknya casing yang ada pada Hai bawah keyboardnya Hai Hai sekarang kita angkat keyboardnya dan mengganti keyboard yang baru di sini kita di sini saya sudah siapkan keyboard barunya Hai dan bagian pemasangan ini anda juga masih tetap menggunakan solder dimana solder tersebut Anda gunakan untuk menempelkan bekas-bekas casing atau pengait keyboard yang tadinya sebelum dibongkar oke untuk bagian ini juga teman-teman cukup berhati-hati agar pemasangan keyboard barunya tetap kelihatan rapi oke untuk pemasangan keyboardnya sudah selesai sekarang kita lanjut pasang kabel fleksibel TOSPED Hai di sini juga anda harus berhati-hati dalam pemasangan kabel fleksibel tersebut karena yang dikhawatirkan kabel fleksibelnya ada yang terjepit atau yang terkelupas Oke teman-teman cukup berhati-hati ya Hai site- словur ya kita Nahish dari di sini dari Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.